Intro Selamat siang, sekarang saya sedang ada di bus Aspasaf. Nah, sekarang ini saya ditemani oleh Bapak Yofi. Loh Pak, bisa saya perkenalkan ini? Halo, saya Yofi dari Direkturat Afrika. Kita mau nanya-nanya sedikit Pak mengenai Aspasaf. Nah, Asia Pasifik dan Afrika kan? Nah, untuk Aspasaf ini ranahnya seperti apa aja Pak? Dan mungkin bisa diceritakan pencapaian-pencapaian dalam 2018 kemarin. Aspasaf itu didjen regional KMULU yang sangat luas ya Pak? Kita dari namanya aja Asia Pasifik dan Afrika. Itu meng-cover lebih dari 50% negara yang ada. Aspasaf sendiri itu secara perwakilan, kita punya perwakilan di hampir berarti 1, 3 benua. 3 dari 5 benua yang ada itu di Aspasaf. Kalau boleh, saya berceritanya tentang Afrika aja ya Pak? Karena saya dari Direkturat Afrika. Kalau Pak menyaksikan berita kemarin-kemarin, di bulan April itu kita telah mengadakan Indonesia Afrika Forum. Itu adalah forum pertama Indonesia meng-engage Afrika secara regional. Tapi boleh, harus dicatat bahwa itu bukan pertemuan tahunan, bukan juga pertemuan tingkat menteri, tapi lebih difokus pada kerjasama ekonomi dengan para pengusaha. Di IAF itu, Indonesia Afrika Forum, kita mencapai bisnis deal senilai 586 juta. Itu terdiri dari kerjasama di bidang industri strategis, keuangan, infrastruktur, dan ekspor-impor. Nah yang perlu di garis bawahi adalah kerjasama di keuangan. Kenapa itu penting dan perlu di highlight? Karena salah satu masalah ekspor atau kerjasama ekonomi kita ke Afrika, Afrika itu masih kesulitan dalam hal keuangan di negaranya. Jadi kita sebagai negara yang sudah lebih maju, kita memberikan pinjaman kepada Afrika. Jadi posisinya seperti dulu Indonesia tahun 70-an, di mana kita dibantu dibangun oleh Jepang, oleh negara-negara Asia lain. Sekarang kita yang melakukan itu kepada Afrika. Jadi kerjasama ekonomi yang Indonesia lakukan dengan Afrika, itu adalah kerjasama yang membangun. Jadi kita membangun bersama Afrika. Satu hal lagi, selain keuangan, sektor yang perlu menjadi highlight adalah infrastruktur. Di IAF sendiri, dari 12 deals yang ada, 5 terkait dengan infrastruktur. Maka dari itu, di tahun ini, kita akan menyelenggarakan Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue. Itu tanggal 20-21 Agustus. Infrastructure Dialogue itu akan menampilkan capaian-capaian kita ke Afrika dalam hal infrastruktur. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.